Kita beralih ke informasi lain, pemberhati anak Saito Pulyadi atau Kak Saito menjadi saksi dalam persidangan dugaan kasus kejahatan seksual di Jakarta International School di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang ini Kak Saito diminta kesaksiannya dalam kapasitasnya sebagai psikolog anak. Usaha sidang Kak Saito mengatakan dalam persidangan beliau memberikan pernyataan selama memberikan terapi sang anak memang terlihat mengalami trauma berdasarkan pengalaman yang dialami. Selain itu Kak Saito yang sempat melakukan upaya terapi seradap korban juga tidak dapat menjelaskan siapa pelaku dan apa penyebab trauma yang dialami oleh korban. Saya hanya menjelaskan bahwa saya melakukan pemeriksaan, sebenarnya bukan pemeriksaan, upaya terapi psikologis kepada korban itu hanya 3-4 kali pertemuan. Jadi memang belum terlalu optimal, tetapi yang saya simpulkan sebagai psikolog yang memang biasa menangani anak-anak, saya menyimpulkan bahwa selama komersian itu anak mengalami trauma psikologis berdasarkan pengalaman yang sangat berikan yang dialami. Terima kasih. Terima kasih.